Halo sahabat youtube dan dunsana-dunsana Juga para pecinta kereta api dimanapun berada Siang ini saya berada di stasiun kereta api Pariyaman Pada pukul 11.30 kedatangan rangkaian kereta Pariyaman Express Di stasiun kota yang berada di Pesisir Barat Pantai Pulau Sumatera ini, Pariyaman Hari ini bukanlah hari Sabtu Minggu ya Tapi ini adalah hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Anak-anak sekolah sebagian besar menjalani masa liburan Sementara hari kerja, kantor pemerintah dan swasta Tetap berjalan sebagaimana adanya Namun pada hari ini Ternyata kedatangan rangkaian kereta dari kota Padang ini Di stasiun kereta api Pariyaman Cukup ramai membawa penumpang-penumpang Yang hendak berliburan di kawasan pantai Yang ada di Pariyaman ini Dibandingkan dengan kedatangan pada pukul 8.30 Tadi pagi ya Saya juga sempat berada di kawasan stasiun ini Dan saya lihat tidak begitu ramai Dan justru keramaian ini dapat terlihat Pada waktu siang hari ini Pukul 11.30 Terlihat rangkaian kereta yang baru saja menurunkan para penumpang Di stasiun kereta api Pariyaman Melanjutkan perjalanan ke stasiun Nareh Stasiun Nareh terletak arah utara dari kota Pariyaman Oke para sahabat youtube dan usaha-usaha anak Kita lihat ini Para penumpang yang sudah keluar dari stasiun kereta api Pariyaman Langsung menuju ke arah selatan dari bangunan stasiun kereta api Pariyaman Di mana terdapat jembatan penyeberangan orang Jadi para penumpang ini Kemudian menaiki jembatan penyeberangan orang Yang berada di samping Masjid Nurul Bahari Pantai Gandoria Kemudian mereka Langsung masuk ke kawasan objek wisata Pantai Gandoria Cuaca dan udara memang Terang-benerang dan Terasa Membakar ya Tapi khas panasnya Panas udara kawasan Pantai Tidak mengurangi Minat para pengunjung yang datang dari kota Padang ini Untuk mendekati kawasan Pantai Berlibur Membawa rombongan ada anak-anak sekolah Tiga paut ya Dan juga ada rombong-rombongan kecil Pertemanan keluarga Ya Yang terlihat Bahkan ada Para pengunjung Sekeluar dari stasiun Tidak langsung menuju ke kawasan Pantai Tapi terlebih dahulu Membeli Makanan dan minuman Di kawasan depan stasiun ini Oke Para sahabat hidup Dan dosana-dosana Inilah Pemandangan Pada siang hari ini Yang dapat Saya review Kepada para pecinta Gerta api Kepada para pecinta Jalan-jalan ya Terutama Ke daerah Atau lokasi-lokasi Yang ada di dalam Provinsi Sumatera Barat ini Yang ada di dalam Dalam waktu terakhir ini Minat untuk menikmati perjalanan dari kota Padang ke Pariyaman Atau sebaliknya Banyak mengundang Masyarakat-masyarakat yang berada di Berbagai kota dan daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdatangan ya Soalnya Jalur dari kota Padang Menuju ke Pariyaman Dan sebaliknya ini Termasuk Jalur Kereta api Yang ada di dalam Provinsi Sumatera Barat Selain dari Dari kota Padang ke Kayu Tanam Masih Kabupaten Padang Pariyaman ya Kemudian Dari Stasiun Kota Padang Menuju ke Bandara Internasional Minangkabau Namun Di antara Tiga jalur itu Jalur Padang Pariyaman ini Memang Termasuk Diminati Karena mereka Tidak sekedar Hanya menikmati Naik kereta api Tapi juga Dengan tujuan Bersantai Berlibur Di kawasan pantai Atau hanya sekedar Untuk menikmati Sajian Masakan khas Pariyaman Jadi Pariyaman ini Berada di Kawasan Pantai Barat Pulau Sumatera Jadi Ada ikan-ikan segar Yang ditangkap Para nelayan Setempat ya Di Samudera India Kemudian Hampir Mayoritas Masyarakat Di daerah ini Adalah Pandai Masak Jadi masakannya Dikenal sebagai Masakan Khas Pesisiran Dengan Sajian utama Gulai Kepala 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 Ikan Ikan Kerabu Ikan Capa Ikan Situ Ikan Gabu Pokoknya Mengundang Selera Untuk Makan Ingat Makan Siang Memang Merupakan Salah satu Pilihan Yang patut Dijatuhkan Di Kota Pariyaman Ini Kalau Mengunjungi Kota Ini selamat menikmati selamat menikmati